Dan ini selanjutnya api kembali terjadi melahap lahan persawahan di desa Mudung Darat, Mwaro Jambi. Jadi sejauh ini tim Satgas Karhutlah belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang kembali terjadi tersebut. Bagaimana beritanya? Ini dia. Kebakaran lahan kembali terjadi di desa Mudung Darat, Kecamatan Mwaro Sebo, Kabupaten Mwaro Jambi pada Sabtu sore kemarin. Lahan persawahan yang sudah lama tidak digarap ini sudah terjadi empat kali kebakaran pada musim kemarau tahun ini. Puluhan tim Satgas Darat Karhutlah Mwaro Jambi diturunkan dalam proses pemadaman. Namun sulitnya untuk mendapatkan sumber air membuat petugas pemadam menjadi terkendala. Pemadaman api juga dibantu oleh tim Satgas Udara Provinsi Jambi yang menerjunkan satu unit heli waterbombing. Setelah berjibaku, api berhasil dipadamkan. Namun tim sejauh ini belum dapat memastikan luas lahan yang terbakar dan penyebab kebakaran yang terjadi. Jadi begini, karena ini masih memasuki musim panas, elnino-nya masih berlangsung, saya sudah sampaikan sama Kepala BPD untuk turun ke desa, ingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Tapi yakin dan percaya bahwa itu sudah disediki oleh pihak yang berwajib. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir dan tidak terjadi lagi. Agar tidak terjadi musibah kebakaran yang serupa di desa Mudung Darat, pemerintah desa setempat diminta untuk aktif mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terima kasih telah menonton!